Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bu Yung Kirana di 3Dara Channel Bagi bapak ibu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar saya dapat terus berbagi Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain Remeh bagi kita bisa berarti atau bermakna bagi orang lain Baik bapak ibu, kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membuat video intro Video berbicara Dengan menggunakan aplikasi Kanpa Nah bapak ibu silahkan Untuk yang sudah pernah atau sering menggunakan aplikasi Kanpa Tentu ini sudah tidak asing lagi ya Namun yang belum pernah atau mau memulai Bisa langsung kita ketik di mesin pencarian Google Sini Kanpa Kita pilih yang paling atas ini ya Kanpa Klik aja Kalau misalnya bapak ibu sudah sering login Atau sudah login Dan tidak pernah keluar dari apa namanya Aplikasi ini biasanya langsung masuk seperti saya Nah ini adalah tampilan laman Kanpa Halaman Kanpa Nah tapi kalau misalnya bapak ibu yang baru mau menggunakan Biasanya dia minta login Login saja dengan menggunakan akun Google Nanti akan masuk seperti ini juga Nah kebetulan yang saya gunakan ini adalah Aplikasi Kanpa For Education Bapak ibu Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kita akan Belajar membuat Video intro berbicara Caranya bagaimana Kalau sudah masuk ke laman Kanpa Seperti ini Bisa bapak ibu pilih Dari sekian banyak tawaran ini Mau desain apa Kita klik aja yang video ini Nah ya Kemudian ada banyak pilihan juga di video Ada video pendidikan Video facebook dan lain sebagainya Kita pilih yang untuk pendidikan Nah kalau sudah terbuka seperti ini Kita ditawarkan kembali dengan Apa namanya Berbagai macam Desain Template Yang sudah siap kita gunakan Silahkan bapak ibu pilih Mau yang mana Terserah Semuanya ini video Ini tandanya video Nah ini Ada Timenya Ada waktunya Seperti ini Nah karena kita mau menggunakan video Kita berbicara Kemudian ada text dan lain sebagainya Misalnya saya pilih Yang Yang ini misalnya Kita klik Kita pilih Sudah oke Masuk Sudah siap kita kreasikan Ya Nah disini Ini nih Kalau kita putar seperti ini Nah Dan yang ada di dalam Kotak ini bisa kita ganti Kita ganti dengan Video kita Caranya bagaimana Kita klik saja Klik Pas posisi yang Ada orangnya Kemudian delete saja Nah Ya Itu bisa dihapus Oke Ando ya Oke Ando Nah sekarang Biarkan seperti ini Sekarang kita Masukkan Apa namanya Siapkan video yang ingin kita Masukkan ke sini Misalnya Saya ambil disini Bapak ibu Kalau misalnya Belum ada di Apa namanya Di koleksinya disini Ya Klik unggahan Nah nanti Kalau bapak ibu Sudah klik Unggahan ini Nanti akan muncul Kalau misalnya Bapak ibu Sudah sering menggunakan Akan muncul Pilihan Foto-foto Atau video-video Sudah sering digunakan Misalnya seperti ini ya Nah ini seperti yang punya saya Ini ada gambar Kemudian video Kemudian audio Audio ini Bisa seperti musik Dan lain sebagainya ya Nah Kalau misalnya Belum ada disini Bapak ibu Klik aja Unggah media Nah nanti diarahkan Ke PC atau Laptop kita Dimana Media itu disimpan Atau Media mana yang ingin kita Unggahkan video Misalnya saya Mau masukkan video Video Kemudian Opening Kemudian saya pilih Ini sudah ada Oke Nah nanti dia akan Tampil disini Masuk ke Koleksi kita Nah ya Nah kalau sudah siap Seperti ini Yang ini kita buang Yang ada kita klik ini ya Bapak ibu saya ulangi Ini kan posisinya Sudah seperti ini Klik Pas yang ada orangnya Mau kita ganti Kemudian delete Delete lewat Apa namanya Laptop bisa Atau disini bisa Di kanan Pojok kanan atas Ini tanda penghapus Apa Ya Hapus video Nah kalau sudah Kita masukkan Punya kita Seperti ini Nah ini kan Terlalu besar Bisa di Perkecil Kita perkecil aja Misalnya kita mau Ngambil pas Yang apa Secukupnya saja Sepas Nyambah Jumpa lagi dengan saya Nah seperti ini Nah kalau sudah Kita klik ya Kemudian kita seret Tarik ke Kotak yang sudah disediakan Sudah masuk ya Sudah siap digunakan ini Bapak ibu Kalau misalnya kita putar Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bintirana di Tiga Dara Channel Untuk bapak ibu yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa like Comment and share Serta subscribe Agar saya dapat Terus berbagi Karena biasa bagi kita Bisa berarti besar Bagi orang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu Jadi Sederhana sekali Dan simple Ini bisa kita Kita ganti Misalnya Halo Nama saya Nama saya Kita sebutkan Misalnya Kita ganti Tinggal ketik Misalnya Nama kita Nama misalnya Halo saya Nama Terserah bapak ibu Mau Apa Kreasinya Seperti apa Sesuai dengan konten Yang ingin kita Sampaikan Ini bisa diganti semua Termasuk backgroundnya Warnanya ini Kita ganti merah Misalnya Atau kuning Ungu Biru Ini semuanya Bisa kita ganti Putih Tinggal pilih Tinggal pilih Caranya tadi Kita klik dulu Templatenya Kemudian pilih disini Mau hitam Misalnya Merah saja Biar cerah Kalau misalnya Ini kurang menarik Bapak ibu Bisa langsung Pilih background Di latar disini Ini adalah latar belakang Ini bisa diganti Dengan background yang Mungkin Lebih menarik Misalnya Kita pilih yang Nah Ya Jadi Apa namanya Seperti ini Bisa bapak ibu pindah Misalnya Tidak cocok disini Pindahkan saja Misalnya Atau mau diganti Buang saja Misalnya kan Atau ini Tidak cocok juga Ini misalnya Disini Ini bisa Digeser-geser Tinggal di klik saja Misalnya Misalnya saya ganti Nah saya Misalnya Nah oke Terus Tek-teknya Juga bisa ditambah Misalnya saya mau nambah Klik saja di Text Kemudian kita pilih Misalnya Kita ketik Video Intro Misalnya Misalnya Mau kita tempatkan disini Video intro Warna hurufnya Mau kita ganti Misalnya bentuknya Dan lain sebagainya Bisa kita block Misalnya Separohnya lain Warnanya misalnya Video warnanya Kita maunya Merah Misalnya Kemudian Tulisan intro Tetap hitam Misalnya Gak apa-apa Atau kemudian Misalnya Kalau mau kita ganti Bentuknya Kita ganti Di block Kita pilih disini Misalnya Kongli Nah Berubah dia ya Untuk Tulisan Apa namanya Hurufnya Model Atau gaya Hurufnya Sudah selesai Selebihnya Silahkan Bapak Ibu Kreasikan sendiri Misalnya Mau ditambahkan Elemen lain Misalnya Saya mau Masukkan Kayak ada Warna-warnanya Nah Seperti ini Ini Di mana tempatnya Kita ketik disini Gradien Gradien Namanya Gradien Nanti ada banyak Pilihan Bentuknya Nah Seperti ini Ada yang Seperti ini Misalnya Kita pilih Misalnya Seperti ini Diputar Seperti ini Nah Kita tempatkan disini Misalnya Nah ini Apa namanya Bisa diperbesar Bisa diperkecil Oke Kemudian Mau saya tambah lagi Misalnya Saya mau Tambah lagi Misalnya Mau masukkan yang ini Misalnya Kita tempatkan disini Pas di lingkaran Kita berbicara Boleh Kemudian Kita mau Ya Mau masukkan Animasi Mau Memasukkan Misalnya Apa namanya Buku Misalnya Kita cari Ketik disini Buku Kemudian Nah Ini muncul Ada buku Ada orang lagi Membaca Ada animasinya Langsung Seperti ini Kita klik aja Kita pilih Mau kita tempatkan Dimana Misalnya Di sini Misalnya Boleh Jadi kalau sudah Seperti ini Tinggal Bapak ibu Kreasikan sendiri Videonya tadi Misalnya Kurang Apa namanya Terlalu panjang Bisa kita Pangkas Misalnya Kita klik Posisinya Di Video kita Kemudian klik Pangkas Sebentar Maksudnya Apa namanya Kita mau Memotong Misalnya Memotong Video Videonya Terlalu panjang Misalnya Kita klik Di video Ini sudah video Belum Oh bukan Belum Terklik Di video Kita klik Video Nah ini Pas di video Kemudian klik Tanda gunting Nah misalnya Saya mau Buang Di awalnya Tadi Misalnya Atau Di akhir Sedikit Misalnya Kita tarik Aja Di sini Tadi kan Hampir Jangan Terlihat Saya Seperti Apa Mematikan Kamera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Binti Rana Di Tiga Dara Channel Untuk Bapak Ibu Yang baru Menemukan Channel ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Binti Rana Di Tiga Dara Channel Untuk Bapak Ibu Yang baru Menemukan Channel ini Jangan lupa Like Comment And share Serta Subscribe Agar Kalau Selesai Misalnya Kalau Bapak Ibu Mau Nambahkan Musik Misalnya Di Back sound Boleh Klik Audio Ini Audio Atau Musiknya Tidak ada Di koleksi Kanfa Bapak Ibu Bisa Apa namanya Download Sendiri Nanti Prosesnya Sama Seperti Kita Memasukkan Video Ini Ungkah Masukkan Kesini Misalnya Saya pakai Yang mana Misalnya Kita pilih Morning Ini Kita Anggap Ini Sudah Masuk Kita klik Otomatis Masuk Disini Atau Kalau Misalnya Video Pembelajaran Tentu Musiknya Yang berkaitan Dengan Pembelajaran Itu Lebih Baik 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 Terima 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 Assalamualaikum Bisa 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 Seperti Tadi Sama Kita Perkecil Lagi Oke Kita Coba Assalamualaikum Surah Berkini Jumpa Bisa Berkat Di 30 Dari Bapak Ibu Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Like Comment Channel Share Serta Subscribe Agar Saya Dapat Terus Berbagi pilih disini di titik tiga pasti posisi polumanya kemudian klik volume kita apa namanya kita kita turunkan aja naik turun ini 100 maksimal kita kecil misalnya 10 aja 10-10 tes lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu mudah sekali simple jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk video apa namanya opening video pembelajaran untuk kegiatan ukin atau PPG misalnya kita coba lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang prosesnya kita anggap selesai ya kemudian bagaimana kita untuk mengambil video ini kalau udah yakin selesai kita klik aja disini unduh ini ada tulisan unduh download ya kita klik kemudian nah dia langsung jenis file-nya disarankan MP4 kalau sudah seperti ini udah nggak ada pilihan lain ya karena kita maunya video udah video nggak usah memilih yang pdf dan lain sebagainya klik aja kemudian unduh tunggu sampai selesai ya nah ini proses unduhnya cukup apa namanya memakan waktu ini Bapak Ibu kalau misalnya berpengaruh juga dengan koneksi internet kita ya kita tunggu saja sampai selesai ini prosesnya saya sengaja saya perlambat step by step biar Bapak Ibu yang baru kenal lebih mudah untuk memahaminya karena saya menyesuaikan dengan kemampuan saya juga dalam membuat video saya mampunya lambat-lambat maka kemampuan saya itu saya sesuaikan juga saat memberikan atau berbagi dengan orang lain nah ini sudah selesai Bapak Ibu ya ya sudah terunduh kita cari di download ya di laptop kita bisa masuk ke sini di download nah ini ada ya kita buka aja kita play kita coba dari hasilnya bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Tiga Dara Channel untuk Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe agar saya dapat terus berbagi karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian Bapak Ibu terima kasih semoga dapat bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih